Intro Salam, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan sekaligus ini penting untuk kamu ketahui Karena ini akan sangat membantu kamunya Supaya peka dan tajam menilai seorang cowok Nah, saya coba berbagi tentang 10 tanda Cowok lagi cari perhatian sama kamu Artinya, si cowok itu suka sama kamu Dan dia sedang mencoba mencari perhatianmu Dan siapa tahu teman-teman cewek Si cowok ini ternyata kamu sukain Ternyata kalian saling menyukain Siapa tahu kalian berjodoh kan kita gak tahu Ya, so berikut 10 tanda cowok lagi cari perhatian sama kamu Yang pertama Si cowok tersebut dia usilin kamu Tujuannya apa, supaya kamu menaruh perhatian sama dia Saya ingat banget Jaman-jaman saya SMA kelas 2, kelas 3 Saya usilin teman kelas saya Saya lempar kertas setiap kali belajar Saya lempar kertas Saya tahu Di luar sana banyak yang lebih cantik dari dia Tapi, saya tertarik sama dia Jadi, setiap kali belajar Karena dia duduk di depan, saya di belakang Saya usilin lempar-lempar kertas Dan dia terganggu dong Dia balas lempar lagi Akhirnya apa, saya dapatkan perhatian dia Jadi, coba lihat Cowok yang dekat sama kamu Apakah dia Usil Atau tidak sama kamu Nah, kalau dia usil sama kamu Bukan usil yang istilahnya Merugikan kamu, bukan Tapi usil yang Kayaknya lucu banget tuh Nah, usil-usil yang begini yang Menandakan kalau dia cari perhatian sama kamu Yang kedua Dia selalu Ingin dekat Denganmu Jadi, dia berusaha Dia berinisiatif Bagaimana caranya Dia selalu ada di dekatmu Jadi, setiap kali acara Setiap kali kegiatan Yang mempertemukan kalian Dia selalu ada di dekatmu Entahkah dia di depanmu Entahkah dia ada di sampingmu Ataupun di belakangmu Kalau satu dua kali Mungkin kebetulan Mungkin kebetulan Tapi, kalau tiap kali ketemu Dia ada di dekatmu Itu yang perlu Kamu cari tahu Dan biasanya Kalau cowok lagi cari perhatianmu Dia berusaha ada di dekatmu Dia berusaha ada di dekatmu Dia selalu bersemangat Dia selalu bersemangat Dia selalu antusias Untuk komunikasi Untuk komunikasi Dan untuk ketemu Sama kamu Ini tanda Bahwa dia lagi cari perhatian kamu Siapa sih teman-teman cewek Yang gak senang Kalau kita berbicara Dengan seseorang Orang itu bersemangat sekali Dengarkan kita Orang itu optimis banget Waktu ngobrol sama kita Kita kan Istilahnya senang Dilihat itu Dan kita berhasil Dia berhasil Mendapatkan perhatian kita Ya Jadi Dia selalu bersemangat Antusias Komunikasi Dan ketemu kamu Itu salah satu cara Untuk mendapatkan perhatianmu Sehingga kamu kagum sama dia Itu yang ketiga Yang keempat Dia sangat-sangat Mudah senyum padamu Jadi setiap kali Ngobrol Setiap kali ketemu Dia mudah senyum Sama kamu Ini kelihatannya sederhana Tapi ini sangat powerful banget Anda coba bayangkan Kalau Anda ketemu seseorang Waktu kalian berbicara Dia mudah senyum Kan suasananya menyenangkan Suasananya asik Adem Karena apa Ditambah dengan senyum Tapi kalau bayangkan Mukanya muram Gak menyenangkan Kan mana asik jadinya Jadi senyum Seringkali Cara yang dipakai Untuk mendapatkan perhatianmu So Itu yang Keempat Sedangkan yang kelima adalah Kontak mata Sama kamu Jadi untuk mendapatkan perhatianmu Maka si cowok itu Dia melakukan Kontak mata Jadi waktu kalian ngobrol Dia menatap Dia menatap matamu Dan percaya gak Percaya Kalau terjadi Kontak mata Ada sesuatu yang dirasakan Itu Ada sesuatu yang dirasakan Coba deh Kalau gak percaya Atau ke temanmu deh Lagi ngobrol sama temanmu Tatak matanya Dan dia menatap kamu Itu kayak ada Something apa gitu loh Apalagi kalau cowok dengan cewek Jadi seringkali cowok Menatap matamu Mengadakan kontak mata Untuk mendapatkan perhatianmu Itu yang Kelima Sedangkan yang keenam adalah Dia mengangkat Alisnya Artinya apa Ketika cowok mengangkat alisnya Dia kayak Penasaran Dia kayak kagum Dia kayak setuju Jadi waktu kalian berbicara Segala macam Dia angkat Oh ya Serius Jadi Ada kayak Bahasa-bahasa tubuh Yang dia perlihatkan Bahwa dia kagum Bahwa dia terpesona Bahwa dia setuju Bahwa dia bersemangat Dan itu Menarik perhatianmu Itu yang Kenam Yang ketujuh Dia suka banget Dada-dadakan Menghubungimu Artinya dia kreatif Tiba-tiba Dia hubungin kamu Dia bilang Aduh sorry Salah kirim Aduh sorry Salah-salah tekan Salah pencet Padahal memang Sengaja Untuk mendapatkan Perhatianmu Dan ini Adalah Cara yang Digunakan cowok Supaya dapat Perhatian kamu Jadi Coba Perhatikan yang baik Itu teman-teman Cewek Apalagi Kalau dia lakukan Itu konsisten Bukan satu dua kali Tapi sering kali Dia lakukan itu Itu yang Ketujuh Sementara yang Kedelapan adalah Dia Senang Dia Bahagia Menawarkan Bantuan Padamu Artinya Dia bilang Apa yang bisa Aku bantu Untukmu Apa yang bisa Aku tolong Untukmu Jadi dia Tawarkan Bantuan Nah Ini salah satu Cara yang Digunakan cowok Untuk Mendapatkan Perhatianmu Karena pada dasarnya Manusia butuh Dibantu Karena dasarnya Manusia butuh Ditolong Dan kalau Si cowok tersebut Ternyata Berfungsi Menolongmu Berfungsi Membantumu Kan dapat Perhatian Kamu Itulah Salah satu Cara yang dilakukan Adalah Menawarkan Bantuan Kepadamu Itu yang Kedelapan Sedangkan Yang kesembilan Tanda cowok Lagi cari Perhatian Sama kamu Adalah Dia suka Memuji Kamu Dan dia Juga Mendukungmu Jadi dia Puji Apa yang Kamu Kerjakan Dia Puji Apa yang Menjadi Cita-citamu Dia puji Apa yang Jadi Pengharapanmu Bahkan Dia puji Penampilanmu Dan pada Dasarnya Semua orang Senang dipuji Bukan cari-cari Pujian Bukan gila Pujian Tapi senang Dipuji Karena pujian itu Seringkali Membangkitkan Rasa percaya diri Seringkali pujian itu Membangkitkan Semangat Jadi Kalau Cowok Memujimu Apalagi Mendukung Setiap Setiap Kali Kamu Mengerjakan Sesuatu Dia Dukung Setiap Kali Kamu Mengharapkan Sesuatu Dia Dukung Setiap Kali Kamu Menginginkan Sesuatu Dia Dukung Selama Itu Baik Dan Benar Dia Dukung Dan Ini Cara Yang Digunakan Untuk Dapatkan Perhatian Dan Jangan Lupa Ini Sangat Efektif Karena Banyak Orang Kemudian Takluk Ketika Mendapatkan Pujian Takluk Ketika Dapatkan Dukungan So Cowok Perhatikan Ini Teman-teman Cewek Kalau Dia Sangat Memujimu Sangat Mendukungmu Itu Adalah Cara Yang Digunakan Untuk Mendapatkan Perhatian Dan Yang Terakhir Tanda Cowok Lagi Cari Perhatian Sama Kamu Adalah Dia Mencoba Ngelucu Di Depan Kamu Dia Coba Buat Candaan Di Depan Kamu Tujuannya Apa Supaya Kamu Tertawa Supaya Kamu Bahagia Supaya Mendapatkan Perhatian Dan Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Cewek Sekalipun Mungkin Tidak Lucu Sekalipun Mungkin Garing Candaan Dia Tapi Itu Upaya Yang Dia Lakukan Untuk Mendapatkan Perhatian So Ini Yang Boleh Sebagikan Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Cewek Untuk Pekah Dan Tajam Menilai Seorang Cowok Yang Mencoba Cari Perhatian Sama Kamu Siapa Tahu Kalian Saling Suka Sama Lain Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God God Bless You